Intro Halo salam sejahtera semua selamat datang ke channel ini bertemu kembali untuk kepasaan berita hiburan terkini Hari ini saya ingin kongsikan kepada anda satu berita yang dipetik daripada satu sumber murai Seperti biasa sebelum saya teruskan perkongsian berita ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini tekan butang lonceng notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan kepada anda semua Rutin berubah wati akui hidup lebih teratur dan berdisiplin setelah bergelar istri kepada suib yang sah Setiap pasangan yang berkahwin pastinya ingin keluarganya yang bahagia mempunyai pasangan yang memahami, menyayangi, saling menghormati dan juga sanggup menerima kelemahan dan kelebihan pasangan Oleh itu, masing-masing perlu berperanan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga Rumah tangga adalah hak milik bersama bukan hak suami istri Paling penting, suami istri perlu sentiasa berbincang dengan baik dan mempunyai persefahaman bagi mewujudkan suasana yang harmoni Perkawinan yang sah adalah Sentiasa Bagi pemula kepada rumah tangga adalah tidak mengira agama dan bangsa Ikatan yang sah ini adalah permulaan kepada sesuatu perjalanan kehidupan yang baru Suami dan istri berkongsi sebuah kehidupan dalam bentuk institusi rumah tangga Disinilah bermulanya sebuah kehidupan yang memerlukan kekuatan mental dan fizikal dan melayari kehidupan baru matangga Oke, berbahas soal ini Istri kepada pelawak suib, Wati Hanafia, menjelaskan kecaman dan kata-kata negatif Litizen tidak meninggalkan impik buat dirinya Wati yang juga terbabit dalam perniagaan Bersyukur apabila mulah diterima sebagai istri kepada pelawak dan juga penyampai radio pepula itu Saya sangat bersyukur sekarang ini sebab ramai yang mendoakan yang baik-baik untuk saya dan suib Sebelum ini belum kawin mungkin orang lain belum kenali saya lagi kan katanya Komen negatif sebelum ini tidak beri kesan pun terhadap saya Sebaliknya komen positif yang saya terima selepas kawin lagi memberi kesan yang positif dalam diri saya katawati Katanya lagi saya sudah boleh sesuaikan diri dengan kehidupan sekarang Lebih-lebih lagi berkawin dengan selebriti saya melihat netizen pun sudah semakin positif Dulu orang kecam pun saya tak ambil kisah sangat Saya lebih memikirkan orang di sekeliling Saya termasuk penerimaan keluarga masing-masing katanya Berkongsi mengenai perubahan selepas bergelar istri Wati berkata kehidupnya kini lebih teratur dan berdisiplin Saya bangun awal pagi dan hantar anak-anak ke sekolah Tengah hari ambil mereka pulang dari sekolah pula katanya Wati dan suib disatukan sebagai pasangan suami istri pada 23 Jun Lalu di Putra Girls House Putra, Hai Jadi itu saja berita hari ini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua Terima kasih Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini Supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan Kepada anda semua dari semasa ke semasa Dan kepada subscribe channel ini yang sentiasa memberikan semangat Atelah memberikan kata-kata yang baik dalam channel ini Terima kasih saya ucapkan Semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik Dan dimurahkan rezeki anda Itu saja sekian dan terima kasih Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya